Shalom selamat pagi kita boleh berada di hari yang baru di minggu di pekan yang baru hari ini Senin tanggal 19 September 2022 Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan bersama saya pendeta Eri, Eri engkau rumah iman Mari kita berdoa terlebih dahulu, kami bersyukur buat hari yang baru, buat pekan minggu yang baru Kami sepakat dalam nama Yesus kami buka hari yang baru, kami buka kunci kegiatan kami, kunci pekerjaan kami, kunci bisnis kami, kunci pendidikan anak-anak kami Dan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat terbuka, berlimpah-limpah turun atas kami sekalian, haleluya, amin Renungan firman Tuhan terambil dari kitab Masmur 116 Masmur 116 ayatnya yang ketiga berkata demikian Tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpah aku Aku mengalami kesesakan dan kedukaan Ayat yang kita baca pagi hari ini, ini adalah gambaran tentang seseorang yang sedang berada dalam sebuah pergumulan berat Karena beban masalah yang menimpa yang harus dihadapi Kondisi ini berbicara tentang pengalaman Daud Daud menghadapi ancaman mara bahaya oleh karena Saul yang tidak pernah berhenti untuk mengejar dan berniat membunuh Daud Sehingga dia menggambarkan seperti tali-tali maut Nah ini tertulis adalah Masmur 18 ayat 5 dan 6 Masmur 18 ayat 5 dan 6 berkata Tali-tali maut telah melilit aku Dan banjir-banjir jahannam telah menimpa aku Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku Ini gambaran yang dihadapi oleh Daud Ketika dia menghadapi kejaran dari Saul Mara bahaya Mengintai Daud Tentinya Saul mengejar Daud begitu rupa Tetapi Kita melihat Daud mencurahkan pergumulannya Beban yang begitu berat dalam sebuah tulisan Keadaan seperti ini banyak ya Dialami oleh orang-orang Oleh kita juga mungkin Ketenderungan untuk kita Berputus asa Stres Frustasi Bahkan ada yang kehilangan Akal Tidak sedikit orang yang kehilangan akal Kehilangan akal sehatnya Sehingga tanpa berpikir panjang Ya Mereka melakukan perbuatan nekat Mengakhiri hidupnya Karena tidak tahan Menghadapi pergumulan yang cukup berat Adakah Bapak Ibu Sudah sekalian Hari ini Engkau sedang mengalami pergumulan berat Sampai akhirnya berpikir Untuk menghabisi nyawamu Punya niat bunuh diri Hari ini saya berkata Minta ampun bertobat Tarik ucapan keinginanmu untuk bunuh diri Yang dialami oleh Daud pun Ya Dialami oleh Ayub Ayub Mengalami pergumulan berat Semua anaknya Mati Hartanya habis Bahkan dia memiliki sakit yang cukup menakutkan Sampai-sampai istrinya berkata Kutukilah Kutukilah Alamu Dan matilah Istrinya sampai berkata Masih bertekun Engkau dalam kesalahanmu Kutukilah Alamu Dan matilah Karena berpikir mati itu Adalah jalan Satu-satunya yang membuat Lepas dari masalah Membuat lega Tapi Ayub Ayub tidak Ayub tidak melakukan hal itu Sekalipun dia tidak tahan dengan penderitaannya Masalah yang bertubi-tubi datang kepada Ayub Tapi Ayub Tidak mau menyalahkan Allah Tidak mau menyalahkan Tuhan Berapa banyak ketika kita sedang menghadapi pergumulan masalah Kita menyalahkan Allah Dan kita Begitu marah besar Sama seperti yang Dilakukan oleh istri Ayub Istri Ayub marah besar Enggak tahan dengan pergumulan yang sedang dihadapi Berapa banyak kita akhirnya lari daripada Tuhan Tinggalkan gereja Tinggalkan pelayanan Tinggalkan panggilan Tinggalkan kehidupan kekudusan Hidup saleh ditinggalkan Bahkan lari kepada obat-obat terlarang Lari kepada hal-hal yang Merusak tubuhnya Tapi saya ingin katakan Sama seperti Yang Daud Alami Daud melakukan hal yang luar biasa Dalam keadaan tertekan dan terhimpit Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Daud Tapi Daud melakukan apa Dalam Masmur 18 E7 Masmur 18 E7 berkata Jadi jalan keluar yang Daud lakukan Tidak lari dari panggilan Tidak lari dari Tuhan Dan melakukan hal-hal yang negatif Bahkan mengakhiri hidupnya Tidak Daud tidak punya keinginan untuk bunuh diri Tapi Daud Lari kepada Tuhan Dia berseru Berteriak Minta tolong Bahkan dikatakan Teriaku minta tolong kepadanya Sampai ke telingan Jadi yakinlah Setiap teriakan kita Kesah kita Doa-doa kita Didengar Oleh Allah Dan Allah tidak tinggal diam Allah tidak tidur Allah pasti menolong hidup kita Saya berharap Pagi hari ketika Kau sedang punya masalah Punya pergumulan Dalam mikan Bahkan minggu ini Kau mungkin akan menghadapi masalah Pergumulan Tetap kuat Tetap percaya Berseru kepada Tuhan Jangan Punya niat hal yang buruk Tapi Minta sama Tuhan Pertolongan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Kita berdoa Kami bersyukur Buat hari yang baru Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami boleh dapat kekuatan Kemenangan Ketika kami berseru kepada Tuhan Hari ini mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Yang punya masalah Tuhan tolong Berikan kekuatan Mereka sedang punya pergumulan Masalah keuangan ekonomi Tuhan cukupkan segala-galanya Makan dan minuman kami Dicukupkan Biaya pendidikan anak Dicukupkan Apa yang kami perlukan Tuhan sudah sediakan Dalam nama Yesus Kami bersyukur Haleluya Amin Kita akan jumpa Hari Kamis Pukul 8.30 pagi Waktu Indonesia bagian Barat Setengah 9 Lalu kita kembali Berjumpa pada hari Senin Ya dalam renungan Pagi hari Pukul 8.30 Atau setengah 9 pagi Waktu Indonesia bagian Barat Dari tempat ini Saya berdoa Bagi Bapak Ibu sekalian Tetap semangat Tetap kuat Tuhan bersama dengan kita sekalian Dan khusus Setiap tanggal 1 Tiap bulan Renungan awal minggu Menjadi renungan awal bulan Dan Kita jumpa Setiap tanggal 1 Pada pukul 5 pagi Tuhan Yesus memberkati